Sudahkan sudah dulu update nilai tukar rupiah seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal acara. Kita akan membahas mengenai bisnis yang sehat dan juga memberikan untung yang luar biasa. Tempe dan kurma ternyata bisa diolah menjadi camilan sehat kaya gizi. Seorang dosen mengolah kedua bahan itu menjadi biskuit dan kini berkembang menjadi bisnis yang laris. Biskuit mungil ini tak hanya cantik dilirik tapi juga kaya gizi. Bahan bakunya pun tak biasa yaitu dari tempe dan kurma. Koposisi unik ini adalah hasil karya Fatma dalam sebuah jurnal ilmiah. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini menelitinya pada tahun 2010. Jadi biasanya kalau produk-produk riset yang tidak dimanfaatkan untuk komersialisasi biasanya nanti diambil oleh pihak industri. Nanti mereka yang memanfaatkan. Sementara kita sebagai peneliti mungkin akan dikesampingkan. Nah oleh karena itu saya mempunyai motivasi untuk mengkomersialisasikan produk ini. Supaya nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Untuk menjalankan bisnis, Fatma bermitra dengan Titi Sumarni. Titi Sumarni, titilah yang mengolah beragam bahan baku lokal andalan Fatma. Mulai dari tepung tempe dari Bogor, selai kurma dari Depok, tepung koropedang dari Temanggung, hingga tepung mokaf dari Bandung. Biskuit diproduksi di kawasan Depok II, Jawa Barat. Setiap hari, 4 jenis biskuit diproduksi. Masing-masing jenis berbeda bahan, bentuk, dan rasanya. Belasan jenis rasa buah sudah diaplikasikan. Mulai dari rasa coklat, mangga, hingga stroberi. Kini, rumah biskuit bisa memproduksi 500 hingga 1.000 packs produk per minggu. Meliputi 4 jenis biskuit aneka rasa yang dijual 13.000 rupiah per packs. Penikmatnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Fatma merintis bisnis ini dengan modal awal sekitar 50 juta rupiah. Pemasaran sebagian besar melalui online. Dalam sebulan, setidaknya 500 packs produk laris dipesan dan menghasilkan pemasukan jutaan rupiah. Bagi anak-anak, olahan tempe dan kurma bermanfaat karena kaya vitamin dan mineral. Bayi berusia 9 bulan pun aman mengonsumsinya. Kita memang sengaja untuk mencari biskuit untuk anak saya ini. Jadi karena biasanya di pasaran terlalu banyak gula, kita ingin yang non-gula. Fatma membuktikan dari bahan makanan lokal berkualitas, kita bisa memproduksi biskuit sehat. Anggi Yuniarti, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!